Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya kedatangan Motorbit FI Dengan kendala tidak bisa disetater ya teman-teman Kayaknya ini pinionnya nabrak terus ya Ke bagian gigi kipasnya Nah seperti ini ya teman-teman Kondisinya ya Tidak mau nyangkol Langsung saja kita buka dulu bagian tutup cipitin Menggunakan kunci 8 ya teman-teman Nah disini untuk ganjalnya Sudah dobal karet ya Padahal ini sudah diganjal untuk karetnya Nah kita lepas saja bagian gigi pinionnya ya Nah kita cek dulu ya Teman-teman gigi pinionnya apakah Masih bagus atau enggak ya Nah ini masih bagus ya menurut saya Tidak ada masalah di bagian gigi pinionnya ya Teman-teman masih bagus Kemudian tinggal kita coba Staternya Nah dan starter pun ini bagus ya Tidak ada kendala di bagian dinamo Kemudian tinggal kita cek saja Di bagian kipasnya dulu ya Barangkali Kipasnya giginya itu sudah Ada yang aus ya Kita cek Nah setelah saya teliti Seperti ini Ini kemakannya cuma sedikit Harusnya ini masih bisa disetater ya Masih kuat teman-teman Meskipun giginya udah kayak gini Karena ini masih rata Belum goyang Nah saya curiga ini Yang goyangnya itu Krek asnya ya teman-teman Krek asnya goyang Jadinya si gigi pinionnya Nabrak terus Nah kemudian disini ada tambahan ring slip Nih dua biji ya Nah Gimana kalau kita lepas dulu nih ring slipnya ya Jangan pakai ring slip dulu ya teman-teman Mungkin si giginya terlalu kejauhan ya Nah oke kita pasang tanpa ring slip ya teman-teman Nah terpaksa kita harus copotin ring slip dulu Barangkali dicopot ring slip itu Bisa langsung oke ya Staternya Nah usahakan pan belnya kita majuin ke depan dulu ya teman-teman Nah kemudian disini kita kasih ring ya Penggantinya kipas ya Plat kipas supaya Si gigi engkolnya itu gak kena derat Nah jadi Murnya itu masih bisa dikencangkan Kalau misalkan gak diganjar ring Di bagian dalamnya nantinya Longgar ya Karena tidak terjepit Si kipasnya Nah jadi ring itu sebagai penggantinya kipas saja Oke udah kita kencangin Tinggal kita pasang bagian gigi pinionnya Seperti ini Kemudian kita pasang tutupnya Nah kemudian tinggal kita tekan ya Tekan seperti ini Kemudian kita coba starter Nah kalau di starter hidup berarti fix ya Nah ternyata ini udah bisa nyangkol ya teman-teman Nah jadi kendalanya berarti gigi pinionnya itu nunduk Ataupun turun ya Maka dari itu kita harus bisa mengakali Nah di bagian tutupnya ini Kita kasih ganjal semacam plastik ya Plastik tapi yang kayak Mika Seperti itu Supaya si gigi pinionnya itu sedikit ngangkat Supaya tidak nabrak bagian gigi kipasnya ya Nah kita kasih ganjal saja seperti ini Supaya dia stabil Dia ngangkat nunduk ke bawah Nah bisa kita lihat si tutupnya itu masih oblak Meskipun udah kita ganjal Nah jadi sebagai penstabil ya Supaya nanti pas ditutup bagian cipitinya lurus Maka kita harus bikin diam dulu si bagian tutupnya ini ya Nah bikin diam dulu ya Seperti ini kita bisa lem Nah seperti ini supaya ngangkat ke atas dulu ya Nanti soalnya kita pasang tutup cipitinya itu udah ada karet penggajalnya ya Udah double Nah di bagian tutup cipitinya Nah ini udah diem Nah setelah itu baru kita tinggal pasang saja bagian tutup cipitinya Karena udah double karet ya di bagian tutupnya itu Nah kemudian kita kencangkan kurang lebih 4 ya sampai 5 bau Setelah itu baru kita kencangkan ya teman-teman Nah kemudian kita coba tes Nah setelah kita coba tes Dan Alhamdulillah sudah bisa nyangkol ya teman-teman Seperti ini meskipun ada sedikit berat dulu Tapi gak apa-apa Yang penting ini si motor bisa disetater ya teman-teman Yang tadinya itu gak bisa sama sekali Pokoknya nabrak terus Nah sekarang udah bisa disetater meskipun ada jeda dulu Nah jadi kesimpulannya si pinionnya itu Nabrak bagian kipas kurang ngangkat ya Bisa disebabkan oleh si krek asnya oleng ya teman-teman Jadinya si pinionnya nabrak terus Nah setelah kita akali seperti ini Motor Alhamdulillah bisa hidup kembali tanpa harus ganti apapun Jadi begitulah teman-teman tutorial singkatnya ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat